selamat menikmati Balai Pengelolaan Daerah Adelan Sungai Wai Seputi Wai Sekampung di Provinsi Lampung dan Alhamdulillah di lapangan ada Pak Anwar Beliau Wakil Ketua Kapoktanya ya Ketua Ketua Bukan Kapoktanya berarti ya Ketua Agro Mulyo Lestari yang 9 Berarti ada berapa itu? 1-10 Terus ini Pak Hirawan Oh Pak Hirawan salah Ini beliau yang punya Lahan ini Salah satu Anggota kelompok petani yang mana ini Pak? Saya petani binaan AML Berarti Agro Mulyo Lestari 9 Di Pak Anwar Terus Mas ini dulunya gondrong Mas Aninya pernah masuk di saya Saya tadi perhatikan Ini siapa Ternyata Mas Anton Beliau ini pakar Ahli lah Teman-teman sahabat kemudian Kalau ingin belajar Apa namanya Nempel Opulasi Bisa dengan beliau ini nanti Nah nanti kita ngobrol-ngobrol ya Harusnya disini Tidak ada Pak Asadi Malah beliunya merekam ini Nanti hanya Apa Di Apa namanya Dikenali dengan suaranya saja Beliau Kanannya pemalu Pak Ini Mas Mas Anwar ya Kalau saya Salah mengutarakan namanya Saya mohon maaf ya Pak Anwar Sebenarnya Agro Mulyo Lestari itu Kelompok Kani Di bidang apa ini Mas? Di bidang rehatilitasi hutan dan anggaran Oke Spesifik produknya? Produknya dari Sigur 1 Sibatu Yang Diminat masyarakat itu Sibatu Selain itu ada nggak? Ada Untuk tanaman selang Itu ada Binangnya Pak Ada binang Di pinggir Di batas-batas lahan Milik-milik warga Agro Mulyo Lestari itu Tadi kan 9 ya Jindengan ya Ada berapa anggotanya? Ada Anggota petaninya Ada 23 orang 23 orang Semuanya petani ya? Semuanya petani Petani dan Pokoknya yang agro Tadi si Batu tadi ya Di samping ada binangnya Iya Pertama kali Jindengan Dan kawan-kawan anggota itu Tertarik Rehabilitasi hutan itu Pertama-tamanya gimana itu? Karena dulunya kan Informasi dari Pak Azadi ini kan Di sini termasuk yang banyak Konflik dengan kesertanan itu Kok bisa tertarik? Pertama tertariknya Karena dari Bebedas WS Putih WS Kampung Memberikan sarana dan prasarana Mengenai permodalan Ataupun dibantu dengan Bibit yang kita buat Dan diganti dengan Materinya Pak Maksudnya dibeli Sama Bebedas WS Kampung Untuk ditanam Di pribadi kita ya Di pribadi di petani Terus Dengan adanya RHL ini Kita dimudahkan Dengan Secara administrasinya Pak Kita juga diberi Dari kehutanan Dari KPH Izin tanam Izin garap Karena kita Menanam Alpukat Untuk rehabilitasi Untuk menjaga Hutan lindung kita Jadi Kami sangat Berantusiasi Jadi Sekarang percaya Tidak Tidak Ditarik kembali oleh KPH Ketika Ketika Masa 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 Pemikiran Klasik Peninggalan Nenek Boyang Apalagi Mas Ketertarikan Dengan Program Rehabilitasi Hutan Karena Kami Sudah Mengenyami Hasilnya Itu Kan Diberi Bibit Secara Juma Juma Kita Metik Hasilnya Itu Kita Buat Pribadi Maksudnya Untuk Kelompok Pemamuran Petani Juga Berartikan Bukan Untuk Pak Jadi Kalau Kesini Itu Beli Mas Irawan Selaku Anggotanya Pak 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 Anwar Ini Otomatis Kan Melola Atau Ngarap Lahan Berapa Hektar Kalau Total Semua 9 Hektar Pribadi Sendiri Mas Keluarga Keluarga Tapi Keluarga Apa Adik 9 Hektar Luar Biasa Saya 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 Ranggut Tentang Loh Gak Punya Wilayahnya Luarga Wilayahnya Ngaku Ngaku Hanya Tadi kan Diceritakan Pak Anwar Tadi Ternyata RHL Sekarang Berbeda Ya Ya Memaksa Terus Bahkan Menggunakan Bibitnya Dari Petani 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 Dibelih Lebih Pedas Hasilnya Juga Kira-kira Ya Suruh Ngomong Masih Menentang RHL Ya Mungkin Masih Ada 12 Petani Biar Tidak Walsuas Ngomong Untuk Biar Tidak Walsuas Sarankan Untuk Petani Kalau Sekarang RHL Itu Sifatnya Mungkin Sudah Lebih Lunak Bermasyarakat Intinya Istilahnya Malah Ditawarkan Ayo Petani Saman Pengen Tanam Apa Seperti itu Kalau Dulu Mungkin Lebih Lebih Kuat Ya Lebih Kuat Karena Ini Bibitnya Ini Dan Harus Ini Dan Harus Ditanam Ini Seperti itu Kalau Sekarang Lebih Ditawarkan Ayo Petani Saman Pengen Apa Pengen Penghasilan Dari Jenis Ini Jenis Apa Maka Ditawarkan Kepada Petani Yang Sekarang Kami Bersosialisasi Dengan Teman-teman Sesama Petani Mungkin Dari Kesadaran Juga Bahwa Ayo Alam Ini Butuh Rehab Karena Mau Ada KPH Mau BPD Mau Enggak Tetap Alam Ini Butuh Keseimbangan Karena Tinggal Disini Kita Tinggal Disini Luar Biasa Ada Nilai Ekonomisnya Juga Pak Itu Pastilah Itu Pasti Cuma Melindungi 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 Itu Ya Itu Manam Sonokeling Saya Manam Jati Bayur Itu Kan Susah Susah Pasarnya Susah Kalau Alpukat Mungkin Lebih mudah Karena Alpukat Disini Sekali Panen Langsung Bayar Dibeli Disini Bisa Dibeli Disini Oh Kalau Dibeli Disini Berapa Satu Kilar Kalau Untuk Pasaran Hari Ini Di 25 Masih 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 Ini Standar Standar Tapi 25 000 Disini Yang beli Panen Sendiri Yang beli Pakaran Perbibitan Kira 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 Pengalaman Menggabungkan Tanaman Alpukat Yang Dari Bici Terus Ngambil Yang Atasnya Itu Lebih Bagus Itu Kesulitannya Yang Dimana Secara Secara Untuk Proses Penyambungan Itu Kalau Untuk Kami Belum Ada Masalah Yang Berarti Sangat Mudah Hanya Saja Mungkin Kesulitan Kita Menentukan Jenis Mana Yang Kita Anggap Unggul Karena Saya Mencoba Saya Melihat Selain Seker Ya Pak Karena Seker Kan Memang Sudah Tau Jadi Jadi Alpukat Yang Notasin Itu Non Jenis Disini kan banyak lokal yang belum mencoba beberapa kali Hasilnya memang nanti ada sedikit perbedaan Jadi kalau untuk proses menyambung tingkat persilisan Sepertinya itu sangat minim Pak Berarti lancar ya Kalau di Lampung Timur sendiri Selain Sigur Yang cocok itu apa? Yang bisa di Lampung Timur Ya disini aja Sebenarnya kalau di wilayah saya Ini kami ini Itu semua alpukat Semua jenis alpukat Insyaallah berbuah Insyaallah pandan Tapi kalau keunggulan mungkin lebih ke Sigur Oh gitu Berarti sebenarnya bukan hanya Sigur aja lah ibaratnya ya Cuman karena mungkin dia cepat buahnya Terus harganya Mungkin ya Begitu ya Insyaallah disitu Pak Karena memang saya Ada banyak itu Tiga dari tiga hektare yang di bawah itu Itu malah settling ya Saya tanam Semua jenis saya tanam disitu Tapi dari sedikit Apa aja itu yang disana? Yang lokal? Ya lokal disini ya kita hanya pilih yang kira-kira itu beda Saya tanam Oh gitu Jadi kalau belum ada Belum ada namanya Yang kira-kira beda Saya tanam Berarti tantangan Tantangan Ya bukan tantangan sih Prospek Membangun biakan Itu Itu di bawah agro muli lestari atau berbeda yang ini? Ini masih agro muli lestari Oh ibaratnya Berarti Berarti Itu perbandingan Pak Yang lebih Mana yang lebih lewat Berarti bukan hanya sekedar Ini sudah Ya sudah Diam aja ya Selalu berkrasi Yang mudah-mudahan Agro muli lestari tetap lestari lah ya Amin Harusnya saya bertanya dengan Pak Hazadi Ini Cuma gak ada Suara netar apa mas? Mas Hazadi Ini kan sudah Pada mendengar cerita-cerita itu ya Sudah menerima Dan bahkan ada Petuah ini dari Pak Irwan ini Mas Irwan ini Petuah untuk yang lain ya Jangan menentang Apa tadi? RHL ya Karena banyak manfaatnya Sudah berubah ini tadi Mas Aundar Kira-kira Melihat seperti ini Langkah kedepannya BP-DAS WSS itu apa mas? Mas Hazadi Ini suara saja nih masalahnya nih Langkah kedepannya Pak ya Jadi kan proses ini kan tidak Harus tetap berjalan ya Harus tetap berjalan Jadi jangan sampai mundur lagi Jadi memang Penguatan kelembagaan Mas Akat itu juga Kelompok khususnya Itu harus tetap kita Fasilitasi Dalam hal Proses Mungkin nantinya akan ada Proses perizinan Proses perizinan Mungkin Cara-cara yang dipakai Kami Pendekatan aspek humanis Mungkin Itu yang Mesti Diutamakan nanti Karena proses perizinan Ini kan sensitif Sensitif Kemudian bagaimana kita Untuk Go ke pasar Kita Go ke pasar Turunan-turunannya Dan itu kan perlu Turunan Kalau alpukat Kalau kita makan buah saja Posen juga Tapi kan Harus ada inovasi Variasi-variasi baru Variasi baru Bagaimana itu Meningkatkan nilai tambah Dari satu produk Nah itu kan Walaupun saat ini Itu sebenarnya bukan Tusi dari BPDAS Tapi karena Ada Dari awal Ada Ikatan emosional Akhirnya mau tidak Mau Juga Menjadi Tugas secara Personal Jadinya Pak Begitu Nah walaupun Sebenarnya ada Lembaga lain Yang mungkin Yang mampu Untuk melaksanakan itu Nah karena Pendekatan awalnya Sudah pendekatan Kalau kami sampaikan itu Pendekatan RHL sosial Pak RHL sosial Bagaimana mengungkit Semangat Dari kelompok Bagaimana Merubah penghidupan Akhirnya Kekuatan sosial itu Menjadi kekuatan Yang sangat besar Untuk keberhasilan RHL Gitu Pak Jadi ke depannya Mungkin Bisalah diadopsi Untuk program lainnya Bahwa kekuatan sosial itu Lebih Mesti dipertimbangkan Gitu Pak Oke Intinya masih didampingi Pak Anwar Terakhir ini Mas Anwar Sampai Mas Antak Pesan ya Pesan ke Saya memandang Teman-teman ini Masih lebih muda dari saya Atau Sebaliknya saya Tampak lebih tua Ini pesan-pesan Ke teman-teman Yang muda-muda ini Karena petani ya Terutama petani hutan ya Itu hampir-hampir Ditinggalkan Kira-kira pesannya Buat teman-teman itu apa Pesannya untuk teman-teman Sini aja Mas Biar nanti Agar lebih semangat ya Pak Menanam Kelihatan segini aja nggak Pak Banyak manfaatnya Kita Pada semestinya Hutan bintang itu Kita harus Melestarikan Fungsinya ya Bukan menghutankan ya Kita melestarikan fungsinya Fungsi hutan itu Seperti menanam pohon-pohonan Yang berproduktif Jadi kita bisa Hidup disini dengan nyaman Dan juga bisa Hidup dengan hasil Bumi yang ada di kawasan Mantap ya Monggo Ini petaninya langsung Yang ada di lahan ini Jadi kalau dari saya Pak Semuanya itu harus diperlakukan Sebagaimana mestinya Jadi kalau memang ini hutan Ya harus hutan kan Meskipun ya itu tadi Seperti fungsinya Karena kalau dari saya Kalau kita bisa menikmati Untuklah apa harus memiliki Mungkin seperti Berat nih kalau yakin ini Kalau yakin ini berat Jadi kalau memang kita bisa menikmati Menikmati buahnya Menikmati hasilnya Untuk apa harus memiliki Karena memang kita bisa menikmati Kalau dari saya pribadi Yang pasti Kalau untuk kawan-kawan petani Yang pertama Jangan mau jadi petani Yang kedua Jangan sementing menang Karena menang Bawa semua Semuanya menakai Wah Luar biasa Mantap Bunggok Mas Azadi Bunggok Sepertinya saya tidak bisa Berkata lagi Padahal beliau curaganya Belajarnya banyak dari beliau Bunggok Mas Langsung aja Langsung Oke Kalau langsung berarti Terima kasih ya Pak Anwar Pak Iwan Mudah-mudahan sukses Pak Anwar Pak Azadi Selaku ya Fasilitator Pendamping dan sebagainya Karena mungkin Ini bukan mungkin Karena fungsinya selaku Tep di negara ya Di negara yang di BPDAS ya Sudah seyugianya Melakukan pendampingan-pendampingan ya Kepada petani-petani kita Karena terus terang saja Apabila kawan-kawan ya Ditanya Maukah menjadi petani Itu kadangkala tadi Malu Malu untuk menjadi petani Terus terang saja Saya saja Dari Saung Kebun Berkah Itu Yang jadi petani Yang bergabung di saya Itu usianya Rata-rata 50 tahun Yang muda-muda Membantu Tapi lebih Kepada Pemasaran Metsos Jadi Yang saya masuk disini Itu jangan malu Jadi petani Terjun jadi petani Bukan Bukan apa Bukan saya Menyampingkan peran Kawan-kawan yang masih muda Di Metsos Tidak Tidak Itu juga bagus ya Tapi Kalau terjun langsung ke Usahanya Bukan hanya Sebagai Omon-omon saja Kalau dia kerja memang Sebagai perantaran Perantaran itu juga Dipentik Diperlukan Tapi seandainya Punya langsung Dan jauh lebih Terima kasih Dan Semoga sukses Sampai jumpa Agro Mulia Lestari Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Wah ini kayaknya Sudah Iri banget ini Sudah profesional Beda dengan saya Kalau saya Ngasal Ngasal aja Dah banyak banget Iya Oke Terima kasih Oh Oh selamat menikmati